Intro Program layanan produksi kegiatan kebudayaan kategori dukungan institusional untuk keberlanjutan perkumpulan tari topeng oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi diberikan kepada komunitas budaya atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan pendaya gunaan keberlanjutan perkumpulan tari topeng untuk pemajuan kebudayaan. Dukungan kepada komunitas atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka meningkatkan jumlah ruang-ruang pertemuan kebudayaan berbasis perkumpulan tari topeng. Dihadiri langsung oleh Perwakilan Pelaksanaan Dana Indonesia Nakemendikbud, Perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, serta Perwakilan Dewan Kesenian Daerah Wonosobo. Telah berlangsung pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan yang ketujuh oleh Perkumpulan Kelompok Kesenian Tari Topeng Taruna Budaya pada Sabtu 18 Februari kemarin. Perkumpulan Kelompok Kesenian Tari Topeng Taruna Budaya melaksanakan pagelaran Sendera Tari Sendang Sari, Rinangkit Nyawiji Manung Galing Warga dengan pentas pertunjukan tari topeng. Humas Perkumpulan Tari Taruna Budaya Bihun menyampaikan, harapan diadakannya kegiatan tersebut juga menjadi tuntunan yang akan ikut berkontribusi pada pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini kan sebenarnya bukan kali pertama. Sendang Sari itu sudah merintis di tahun 2013, itu juga pernah melaksanakan kegiatan seperti ini, yang di situ juga didukung oleh anggota DPR RI. Terus yang kedua itu yang agak besar lagi itu di tahun 2019 itu adalah kolaborasi kerjasama antara pemerintah desa dan kegiatan para seniman yang pada saat itu adalah ada kegiatan KKN dari isi Surakarta. Nah itu terus yang ini yang keempat kalinya, di sini juga nanti akan ada pemutaran film juga dan pokoknya malam hari ini tidak fokus hanya Sendera Tari tapi juga ada pendukung yang lain. Diramaikan oleh komunitas dari berbagai perkumpulan sanggar di Wonosobo serta pentas tari dari Magelang yaitu Sorai Warko Budoyo, komunitas kebudayaan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya sekaligus pemberian piagam penghargaan. Bihun juga menjelaskan jumlah anggota taruna budaya saat ini mencapai 75 orang di mana diharapkan nantinya semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua dapat terus melestarikan kesenian, bersatu padu menjaga keutuhan manung galing warga. Dengan berlangsungnya acara tersebut, kegiatan ini menjadi momentum untuk menunjukkan kepada publik, nasional maupun internasional, bahwa pada sektor kebudayaan di Wonosobo memiliki kekayaan dan keberagaman yang melimpah, serta kegiatan ini menjadikan keharmonisan antar komunitas budaya yang ada di Wonosobo. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV.